Kira-kira apa dampak pencalonan Gibran sebagai sewa pres Prabowo Bang Pani Untuk peta politik di Indonesia saat ini Bang Pani Pertama Mbak Gita, kalau kita lihat dampaknya Misa saja terjadi kompensasi yang tukar tambah Ada yang suaranya masuk, ada suara keluar Dan itu tentu sudah dikalkulasi, dihitung ulang, dicermati oleh Pak Prabowo Misalnya begini, di Sumatera Barat, di Aceh, dan di Jawa Barat Yang nggak suka dengan figur Pak Jokowi Tentu mereka yang awalnya tadi memilih Pak Prabowo Ada kemungkinan migrasi Karena like or dislike dengan tokohnya, anaknya presiden Atau yang kedua tidak nyaman dengan sentimen politik keluarga Atau potensi abuse of power Atau perlakuan-perlakuan yang membuat demokrasi kita tidak sehat Nah, yang itu tentu akan mengurangi potensi suaranya Pak Prabowo Terima kasih telah menonton!